Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hidayat Nur Dan kali ini Gue mau unboxing sambil males-malesan Jadi Jadi Telah datang kepada gue Paket yang emang udah gue tunggu juga Dari beberapa hari yang lalu Ini paketnya Barangnya kayak gini nih Nah itu Namanya Bardi Smart Breaker Jadi ini tuh Dalamnya kayak gini Gue beli 4 Dalamnya kayak gini nih Kayak PCB gitu Kayak PCB lah Kita buka aja ya Nah ini dia Cuman ada Si PCB nya ini Breaker nya ini sama Baut Gitu temen temen Nah fungsinya buat apa sih Sebenernya gue beli gini ya Ini adalah alat yang bisa bikin Semua alat-alat elektronik lo Jadi otomatis Atau jadi kayak robot Jadi ini Misalnya Misalnya lo punya lampu tidur nih Kan lo selama ini kan Cetak-cetak-cetak doang kan Lo bisa deh tuh Dari situ Dari handphone lo Tombolin Nyalain gitu Jadi Jadi otomatis Bisa pake suara juga Terus kalo lo misalnya Punya Google Home di rumah Atau Google Assistant Dari handphone Lo bisa perintahin tuh Pake suara Voice command Bardi Nyalakan lampu Lampu tidur gitu Nah ini gue pengen pasangin Beberapa alat rumah tangga gue Misalnya Mesin cuci Terus AC Sama Gue pasangin di TV Jadi bisa gue suruh-suruh Nanti si Google nya Untuk nyalahin dan hidup Dan matiin Alat elektronik gue Oke Oke hari ini Eh Oke Sekarang gue lagi di atas Memasang Smart breaker ini Di AC Biar AC nya nanti bisa diperintah Pake suara Oke Pertama-tama Kita harus lepasin ini dulu Nih colokannya Ini Nanti gue pindahin Pokoknya gue setting dulu ya Oke Sebentar Nih 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 gini Pokoknya biru sama biru, itu mau hitam pula Tinggal pencet ini Nah Jadi Kita sekarang ini ya Nah ini Tidak-tidak pedih wifi nya Gue pencet tadi nih, gue pencet Ini kan di on-in dulu Habis itu baru ini pencet Nah baru dah ke aplikasinya dah Buka aplikasinya, bar di smart home Terus pilih yang breaker Sebelah kanan bawah Terus kita pilih next Dan masukin wifi nya Terus kita Konekin, karena udah ke depan kita langsung next aja Terus nanti dia searching sendiri kan Searching sendiri Terusnya tungguin aja Sampai Adding device nya selesai Nah oke selesai Udah ke detect Complete it Terus Dia langsung masuk ke dalam aplikasinya Nah ini dia Gue setting setting, gue kasih nama Kita bikin namanya itu AC kamar anak Oke Selesai Kita back Back lagi Kita lihat dulu Ada lagi yang harus di setting Cukup Cukup, nah udah Ini kita bisa langsung dari sini nih on off nya Bisa juga dari google home Nanti kalau misalnya gue pengen setting nih Gue pengen setting ke google home Tapi ini dari aplikasi Tapi ini dari aplikasi Di kamar anak ini kita add to Add to room ya Nah kita seleksi di kamar anak Karena melokasi di kamar anak Udah udah ke add Udah ntar tinggal dicobain aja Ini sama sebenernya Kalau pakai tombolnya Cuman on off doang Tapi kita bisa Pakai voice comment gitu Nah nanti setelah ini gue bakalan kasih Preview nya ya Pakai voice comment oke Yuk Udah kepasang Udah di setting juga Sekarang kita test ya Ini kondisinya off Off Tapi udah kebuka Oke Kita cek ya Google Turn on AC kamar anak Sure Turning on the AC kamar anak Tuh kan gerak kan Oke Sekarang gue matiin Ini suratnya Oke Google Turn off AC kamar anak Sure Turning off the AC kamar anak Oke Dia mati Tapi belum Ketutup itunya Biarin aja Gitu Temen temen ya Berhasil kan Oke Sekian dulu tutorialnya Dan reviewnya Terima kasih udah nonton Gue pamit Assalamualaikum